Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah ya bertemu lagi dalam mata kuliah studi naskah kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang manuskrip Melayu jadi kenapa kita perlu mengenal manuskrip Melayu itu dikarenakan karena manuskrip Melayu merupakan salah satu hazanah salah satu tinggalan luhur yang juga penting untuk kita kenal jadi berislamnya orang di masa kini saya kira itu adalah suatu akibat dari beredarnya teks-teks keagamaan pada abad ke-18 dan 19 dan teks-teks keagamaan itulah yang kalau kita temukan di masa sekarang itu sudah menjadi manuskrip kita mengenal aneka ragam ilmu agama pengajaran agama berikut juga kurikulum keagamaan itu dari ulama-ulama di masa silam oleh sebab para ulama tersebut sudah wafat di masa kini dan maksud saya kita sudah wafat dan tidak bisa kita jumpai di masa kini maka yang menjadi penghubung antara kita dan ulama tersebut adalah karya-karyanya dan karya-karyanya itulah yang kemudian kalau masih bentuknya asli sekarang tidak mengalami cetak ulang ataupun proses reproduksi maka kita kenal sebagai manuskrip itu tentu saja yang namanya manuskrip itu adalah kumpulan kertas-kertas lama kertas-kertas yang sudah menguning yang kemudian kita to'ah lebih dalam saya teringat ketika mengikuti sejumlah acara di gedung Andri ya Arsip Nasional Republik Indonesia sekitar rentang waktu 2013-2014 lah ya Nah itu di dalam acara-acara Andri itu ditegaskan bahwa manuskrip itu adalah bagian dari jadi diri bangsa jadi yang dinamakan dengan identitas kebangsaan itu bukan hanya sekedar tanah air bahasa tapi juga ada identitas lain ataupun penanda lain yang tidak kalah penting yang ini adalah tinggalan manuskrip kenapa manuskrip itu dikategorikan sebagai benda penting itu tidak lain adalah karena fungsinya yang merupakan perkat generasi kekinian dengan generasi terdahulu nah disamping itu kita juga melihat bahwa Arsip tersebut atau manuskrip tersebut itu punya fungsi transmisional dimana ajaran-ajaran ulama terdahulu itu masih mengalami penjagaan kontinuitas di masa kekinian saya kira itu juga adalah berkat pembacaan-pembacaan para murid para murid dari murid ulama tersebut dan seterusnya sampai misalkan dan kebetulan memang manuskrip melayu itu peredarannya luas bukan hanya di sekitar Sumatera ataupun Jawa tapi juga sampai ke pulau Borneo pulau selebes atau Sulawesi bahkan sampai ke wilayah Indonesia bagian timur dan kita juga mengenal bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang mempertemukan banyak sekali kelopok masyarakat di Nusantara jadi ketika orang Bugis bertemu orang Jawa di abad 19 mereka akan menggunakan bahasa Melayu kemudian orang Aceh misalnya bertemu dengan orang Ambon itu pasti menggunakan bahasa Melayu maka tidak aneh kalau kita mengenal bahwa bahasa Melayu itu seperti lingua Franka bahasa yang mempertemukan banyak sekali suku bangsa yang ada di sekitaran perairan Nusantara itu saya kira landasan atau latar belakang kenapa kita perlu untuk mengenal lebih dalam tentang manuskrip Melayu Nah manuskrip Melayu itu kalau kita lihat secara peristilahan itu adalah teks-teks klasik yang diproduksi di sekitar wilayah Melayu Nusantara jadi pada awalnya memang bahasa Melayu itulah kemudian menciptakan atau menuliskan teks-teks Arab Melayu tersebut dan orang-orang Melayu itu kan juga berinteraksi dengan suku bangsa suku bangsa lain nah hasil dari interaksi itulah yang kemudian mendorong munculnya semacam sirkulasi manuskrip-manuskrip dari dunia Melayu ke wilayah yang bukan didominasi oleh orang Melayu misalnya saja ke Jawa atau ke Borneo atau juga ke Selebes gitu misalnya Nah saya kira peredaran naskah ini juga dimotori oleh perdagangan ya antar pulau karena dengan adanya jalur perdagangan yang sudah mapan maka hasil-hasil kekayaan intelektual dari suatu daerah itu bisa disebarluaskan ke wilayah yang lain jadi sudah ada semacam hubungan timbal balik antara para penyebar manuskrip ataupun para penyalin manuskrip dengan para perdagang-pedagang lintas pulau Nah saya teringat pada cerita Peter Carey dalam disertasinya yang mengulas tentang pangeran Diponegoro itu Nah diceritakan oleh Peter Carey bahwa Diponegoro itu sangat gemar sekali membaca kitab Arab Melayu yang judulnya adalah Tajus Salatin Nah Tajus Salatin ini merupakan suatu kitab klasik Arab Melayu yang isinya adalah ajaran-ajaran luhur atau tuntunan-tuntunan adiluhung kepada seorang raja Jadi harapannya dengan membaca manuskrip tersebut maka seorang yang nantinya akan ditahbiskan menjadi pemimpin dia mengerti hak dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin Nah Diponegoro itu sangat mengemari Nah disini kan kita melihat ya Diponegoro itu adalah orang Jawa manuskripnya Arab Melayu maka sudah barang tentu Diponegoro itu setidaknya memahami baik demi baik dari Tajus Salatin itu karena tidak mungkin kegemaran akan muncul sebelum adanya ketertarikan Nah ini saya kira potret semacam ini cukup menggambarkan bahwa peredaran manuskrip Arab Melayu itu sudah melampaui wilayah Sumatera sebagai satu pulau yang banyak dihuni oleh orang Melayu Nah kemudian yang kedua Anda bisa lihat bahwa manuskrip itu ditulis dengan huruf Arab Jawi atau Arab Egon Nah saya perlu menerangkan ya bahwa Arab Jawi ini artinya itu bukan Arab Jawa atau Arab dari Pulau Jawa Jadi kata Jawa itu dalam perspektif orang Arab itu adalah satu istilah yang menyebut Kepulauan Santara sekarang Jadi Sumatera, Kalimantan, Selebes, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil itu semuanya disebut oleh orang Arab sebagai Jawa makanya ini maksud Arab Jawi ini adalah bahasa Melayu sebetulnya tapi sayang memang tidak disebut Arab Melayu tapi Arab Jawi Arab Jawi atau Arab Jawa Nah Azwadi Azra itu pernah menyebutkan ya bahwa di abad 18 itu di Mekah sudah ada pemukiman yang di dalamnya ada orang-orang Nusantara yang oleh orang Arab itu disebut Ashabul Jawiin atau orang-orang dari Jawa Nah ini mengindikasikan bahwa kata Jawa itu sudah dikenal dalam ruang dengan orang Arab sehingga memang ungkapan Jawa itu di dalam perspektif orang Arab itu lebih luas daripada ketimbang Pulau Jawa maupun bangsa Jawa Nah kemudian tentu kita mempunyai pertanyaan bagaimana naskah itu bisa diperbanyak padahal saat itu mesin cetak itu belum ada Nah jawabannya adalah bahwa naskah tersebut disalin ulang atau ditulis ulang Para murid itu sangat khawatir jika gurunya berpulang atau wafat maka mereka akan kebingungan untuk mengulang perajaran-perajaran dari sang guru Nah dari sinilah kemudian muncul budaya menulis ulang atau menyalin naskah tersebut dalam suatu karya yang utuh Ya kendati setiap menyalin itu ingin menyalin karya tersebut secara sempurna ya pada kenyataannya tidak sesempurna yang diharapkan kadang-kadang ada salah tulis kadang-kadang ada penjelasan dobel dan tipu-tipu lainnya lah ini kan wajar gitu ya karena memang saat itu tidak ada penghapus yang bisa kita gunakan berkali-kali oleh sebab itu kadang-kadang dalam naskah itu kita melihat ada beberapa balit yang dicoret dan dibenarkan itu saya kira langkah yang paling masuk akal ketimbang kita mengganti kertas jadi perlu Anda ketahui bahwa komoditas kertas itu di abad 18-19 itu bukan komoditas yang murah tidak seperti sekarang Anda pergi ke warung dapat saat itu kertas itu lumayan berharga dan lumayan mahal sehingga yang bisa membeli kertas ya tentu saja hanya kelompok menengah ke atas nah kemudian tempat untuk menyimpan naskah itu sendiri adalah dikenal dengan isbah skriptorium nah berikutnya di hadapan kalian ini ada suatu teks ya teks naskah Arab Melayu nah yang saya ingin jelaskan disini adalah bagian dari suatu naskah Arab Melayu gitu nah disini ada hiasan ya yang seperti ukiran-ukiran floral gitu dan juga ada teks bahasa Arab Melayu artinya disini ada dua bagian yang terpisah namun terhubung ya kalau tulisan dalam bentuk Arab Melayu ini kan mungkin tidak terlalu sulit ya nah inilah suatu bentuk penumpahan atau suatu bentuk materialisasi dari pemikiran para ulama jadi mereka akan menuliskan dari baik ke baik nah pada perkembangannya para ulama itu juga berpikir bahwa kalau hanya satu kertas sisinya tulisan-tulisan itu kan sangat datar gitu ya oleh sebab itu beberapa dari mereka itu mempunyai keahlian untuk melukis gitu ya untuk menggambar aneka bentuk pencitraan yang tujuannya adalah untuk menarik kalangan pembaca jadi hiasan-hiasan yang seperti kita jumpai dalam Al-Quran ini dalam istilah ilmu filologi disebut iluminasi jadi iluminasi itu semacam gambaran-gambaran untuk bingkai untuk sesuatu yang bisa disematkan pada bidang yang eksentrik itu melalui suatu penampilan karya seni jadi memang harapannya ketika kita melihat teks itu kita bisa langsung terkesima dengan adanya iluminasi jadi hiasan-hiasan berbentuk selur-selur kemudian berbentuk bunga, garis, dan lain sebagainya jadi tujuannya untuk semacam menarik hati para pembaca untuk mendalami naskah tersebut lebih lanjut dan saya kira budaya menulis teks Arab dengan iluminasi itu masih bisa kita jumpai sampai sekarang ya Al-Quran-Al-Quran itu kan saling berlomba ingin membuat iluminasi yang bagus lah kalau ukir-ukirannya bagus kan yang membaca juga senang tujuannya sepertinya itu ya untuk menyenangkan hati pembaca naskah tersebut nah baik selanjutnya saya ingin menerangkan tentang isi dari naskah Melayu jadi naskah Melayu itu isinya sangat beragam ya mulai dari nasihat agama kemudian sejarah hukum Islam obat-obatan mantra dan lain sebagainya kebetulan saya baru pulang dari penelitian saya ya yang melibatkan tiga kota besar di Sumatera penelitian ini dimulai saya kira sudah sejak 10 hari yang lalu jadi saya turun di Palembang dari Palembang kemudian melakukan penelitian disitu berlanjut ke Jambi dan kemudian berlanjut ke Pekanbaru nah penelitian saya temanya adalah transmisi keislaman mulai abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 jadi saya berbicara tentang jejaring intelektual yang ada di Palembang ke Jambi kemudian di Pekanbaru bukan saja hubungan guru-murit saya juga menulis tentang manuskrip kemudian bagaimana mengaitkan hubungan intelektual itu dengan jalur rempah ya jalur rempah ini kan kita mengenal ya di Indonesia ini sudah terbangun dengan sedemikian rupa bagus Nusantara itu dikenal sebagai negerinya rempah dan saya tidak puas dengan itu makanya saya melakukan penelitian justru dibalik rempah itulah sebenarnya manuskrip itu beredar manuskrip yang saya temukan itu misalnya ulama-ulama Jambi pada abad 19 itu banyak mendapat kitab-kitab karangan kemas wahrudin misalnya dari Palembang kitab-kitab kemas wahrudin itulah kemudian disalin untuk diperbanyak di kawasan Jambi gitu nah ini mengindikasikan bahwa budaya penyalin itu memang adalah budaya yang ditradisikan di kalangan para pecinta keilmuan saat itu jadi betapa gigihnya mereka menyalin karya-karya ulama itu kemudian menyedarkannya di wilayah itu saya kira nilai poin yang perlu kita tiru ya kegigihan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan berbeda dengan kita di hari ini kan tidak hanya perlu menari-narikan jari ibu jari kita di handphone maka kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi kalau ulama abad 18-19 dia perlu menyalin karya-karya itu ke dalam bentuk salinan yang baru baik menggunakan alas kertas maupun alas kertas kayu nah yang unik ketika saya di Jambi itu ada museum museum Gentala Arasi namanya jadi museum ini terletak di pinggir sungai Batanghari nah di museum itu menyimpan banyak sekali koleksi sejarah Islam seperti manuskrip kemudian benda-benda senjata, perabot dan lain sebagainya ada satu manuskrip yang unik ya yang saya temukan di museum ini ya ini manuskrip mantra jadi saya menuliskan disini mantra jadi ulama-ulama kita masa silam itu juga mengenal konsep mantra sebagai salah satu bentuk usaha batiniyah lah untuk mencapai sesuatu nah rupanya memang meskipun di Melayu itu kita bisa mengenal konsep masyarakat muslim yang sesungguhnya setidaknya kalau kita bandingkan dengan orang Jawa ya kalau di Jawa kan kadang-kadang Islam dikategorisasikan sebagai Islam putihan dan Islam abangan kalau dalam masyarakat Melayu saya kira kan tipologi itu tidak apa namanya menyasar pada hal-hal yang spesifik yang namanya Melayu kata Tengku Luqman Sinar itu ya pasti orang muslim dan orang Islam nah itu makanya kendati mereka orang Islam tapi juga ternyata dalam mentradisikan sesuatu itu ternyata ada mantra yang mereka juga jaga dan mantra itu isinya adalah gabungan dari bahasa Arab dan bahasa lokal nah untuk lebih jelasnya silahkan Anda kunjungi muslim bentalarasi kalau jalan-jalan di kota Jambi ya karena muslim ini sangat bagus sekali bagi kalian yang ingin mendalami tentang manuskrip Melayu kaitannya dengan perkembangan Islam di abad 18-19 gitu dan sayangnya memang di kota Jambi saja yang punya muslim semacam ini ya di kota lain yang saya kunjungi misalnya Palembang atau pekan baru itu belum ada secara spesifik membahas tentang sejarah Islam lokal ya saya kira sampai disini penjelasan saya tentang perkenalan naskah Melayu mudah-mudahan penjelasan saya mengenai hal ini dapat membawa informasi yang baru bagi pengetahuan kalian dan saya mendorong Anda untuk selalu mendalami informasi sekitar manuskrip Melayu supaya Anda mendapatkan gambaran yang lebih utuh gambaran yang lebih mujemal dibanding penjelasan saya dalam video ini akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah selamat menikmati